Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB Provinsi Bali menggelar rapat koordinasi peningkatan kepemilikan akte kelahiran di kantor Bapada Provinsi Bali. Rekor bertujuan untuk meningkatkan koordinasi disdukcapil se-provinsi Bali dalam rangka percepatan kepemilikan akte kelahiran di Bali. Rapat koordinasi peningkatan kepemilikan akte kelahiran dibuka secara resmi oleh asisten administrasi dan umum Sekda Provinsi Bali Wayang Suparte dan dihadiri oleh 60 orang peserta dari seluruh kantor disdukcapil Provinsi Bali. Rekor membahas upaya sinergi dan koordinasi antara disdukcapil Kabupaten Kota dan Provinsi Bali untuk menyamakan persepsi dalam rangka mempercepat kepemilikan akte kelahiran. Selama ini kesadaran masyarakat terbilang masih rendah untuk mengurus administrasi kependudukan khususnya kepemilikan akte kelahiran meskipun berbagai inovasi layanan seperti layanan online, bebas biaya, dan jemput bola telah dilakukan. Menurut asisten tiga administrasi dan umum Sekda Provinsi Bali Wayang Suarjana, pihaknya mendorong disdukcapil untuk terus melakukan inovasi pelayanan dan jemput bola untuk mencapai target kepemilikan akte kelahiran di Bali. Melalui Rekor ini koordinasi diharapkan terus ditingkatkan untuk mengatasi berbagai kendala yang ditemui di lapangan, upaya-upaya layanan inovatif jemput bola, dan sosialisasi juga agar terus dikembangkan dalam rangka percepatan kepemilikan akte kelahiran. Terima kasih. Sementara itu, Kadis Disdukcapil dan KB Provinsi Bali mengatakan, untuk mencapai target 85% kepemilikan akte kelahiran di Bali, pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan seluruh disdukcapil seprovinsi Bali. Berbagai inovasi layanan kependudukan juga terus dikembangkan untuk mempermudah masyarakat mengurus akte kelahiran. Masyarakat juga dihimbau untuk sesegera mungkin mengurus akte kelahiran anak mereka karena dokumen tersebut sangat penting. Kalau pusat kita target 85% untuk akte kelahiran dan sebagainya, tapi kita berusaha semaksa mungkin. Tadi Pak Siti yang menyampaikan, kita mudah tetapis sampai 90% gitu. Jadi berbagai upaya kita lakukan, semoga tumbuh kesadaran masyarakat untuk melaporkan dirinya. Jika ada bisnis yang penting, kelahiran, perkawinan, kemahiran dan sebagainya, itulah kita harapkan. Jika masyarakat sudah saling berkulis sama, saya kira itu tidak sulit mencapai tujuan itu. Rapat koordinasi peningkatan kepemilikan akte kelahiran berlangsung dua hari dan menghadirkan dua pembicara dari Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Bali. Ria Sebali TV Ria Sebali TV